Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustiavandana mengungkapkan ada lebih dari seribu orang anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah yang bermain judi online atau daring. Hal ini disampaikan Ivan saat menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibu Rohman dalam rapat kerja di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 26 Juni terkait adanya aliran dana judi daring yang melibatkan anggota legislatif. Ivan juga menyebut memiliki data anggota legislatif tersebut. Jadi ada lebih dari seribu orang itu DPR, DPRD sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu dan angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Yang ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, MKD, Habibu Rohman merespon data yang diungkapkan Kepala PPATK dan akan membawanya ke dalam rapat MKD. Ya tentu kami tertarik yang di MKD ini, ya saya sebagai anggota MKD, kami ya saya akan usulkan di rapat pleno MKD agar kami memanggil PPATK dan meminta data tersebut wabil khusus ya, atau terkhusus hanya untuk data-data anggota DPR yang di informasikan diduga terlibat bermain judi online. Habibu Rohman mengatakan, anggota DPR yang diduga sebagai pelaku judi daring dapat dipidana sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE yang tertuang dalam Pasal 3 Ayat 3 tentang larangan anggota DPR mengunjungi tempat perjudian. Dari Jakarta, Setiankar Herfiana, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!